disabdakan oleh Nabi SAW Rok'at al-fajri khairun minat dunya wa mafiha Rok'at al-fajri bahwa dua roka'at sunnat fajar yakni sholat sunnat qobliyah subuh khairun minat dunya wa mafiha nilainya di sisi Allah pahala yang Allah siapkan atas sholat atas orang kepada orang yang melaksanakan tersebut khairun minat dunya wa mafiha lebih baik daripada dunya dan seisinya andai kata kita punya dunya ini dunya punya kita dan seisinya semua punya kita dibandingkan dengan pahala yang Allah siapkan dari melaksanakan dua sholat sun dua roka'at sholat sunnat fa masih besar masih besar nilainya dua roka'at sunnat fajar daripada dunya dan seisinya hargana teh nilainya di munggu Allah hargana sholat sunnat fajar dua roka'at sholat sunnat fajar lewi mulia, lewi alus, lewi manfaat tibatan dunya jengsah usina itu sholat sunnat kalau mau pardu usahakan di dalam sholat itu usahakan bagaimana dalam keadaan khusyuk sholatnya sholatnya bagaimana khusyuk masya Allah ya muncul mah sholat na khusyuk duduyun kena sholat ayurang mah babari warag kena sholat 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 duha dalapan roka'at ripuh diwih ripuh tibatan digawe ripuh bakatin ku pahit lemon urang nuang landong pahit ripuh ripuh itu dia sholat karasana dia pahit keneh tos amis tajan karasana na tepat pahit keneh udah mudahnya jantan landong kakak urang nah ciri urang te can bager ht urang te can bager karasana pahit can sehat hatena pahit keneh insya Allah bagaimana caranya agar bisa khusyuk di dalam sholat jadi sholatnya harus disertai dengan khusyuk maka alimam milugazali radiyallahu beliau di dalam kitab ihya nya menjelaskan kitab bu asra di sholat kitab menjelaskan tentang rahasia rahasia di dalam sholat beliau jelaskan apa rahasianya mengangkat tangan kepedika takbiratul ikhram apa rahasianya ruku berdiri sujud duduk antara dua sujud semua dijelaskan oleh imam ghozali radiyallahu dalam kitab ihya dan menurut pendapat imam al-ghozali radiyallahu khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib pendapat imam ghozali wajib khusyuk di dalam sholat jadi kalau orang sudah khusyuk di dalam sholatnya dia akan merasakan manisnya ibadah nikmat sholat ya amis nikmat dan akan berbuah kata imam ghozali radiyallahu wa salatul ghafil la tamna'u minal fahsyai wal mungkar sholatnya orang yang lupa hatinya kepada Allah tidak akan bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran artinya ketika sholat itu disertai dengan khusyuk itu menjadi pencegah dari perbuatan kekejian dan kemung hartinya tambah bagir tambah getoh sholatnya tambah bagir tambah benar hirup tambah benar kalakuan tambah benar hati tambah benar akhlak dimana-mana jilma sholat khusyuk khusyuk sehingga diancam oleh Rasulullah s.a.w. man lam tanhahu sholatuhu anil fahsyai wal mungkar lam yazdad minallahi illa bu'da siapa orang yang tidak mencegah kepadanya sholatnya dari kekejian dan kemungkaran maka tidaklah bertambah orang tersebut dari Allah melainkan tambah jauh dari Allah itu ancaman kerja lemah anu sholatna tehusyuk harokyong tehusyuk kudu atau kedahoyong ya diajar kumahacarana khusyuk dari awalnya harus kita perhatikan dari kita bersusucinya ya harus kita perhatikan timimiti abdasna singsai ya singleras ya lalu di dalam sholat ya yang sudah jelas rukunnya syaratnya kita lakukan yang membatalkannya kita tinggalkan juga disertai dengan sun sunnah sunnahnya jangan lupa sunnah-sunnah di dalam sholat